Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kita jumpa kembali di channel Heiji Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang cara slideshow powerpoint di Google Meet Ketika kita presentasi powerpoint di Google Meet Ada sebagian orang yang mengalami kesulitan ketika harus mempresentasikan slideshow powerpoint Bagaimana caranya? Langsung kita mulai Cara share screen slideshow powerpoint di Google Meet Seperti biasa, langkah pertama kita klik rapat baru Kemudian kita klik mulai rapat instan Setelah muncul tampilan seperti ini Kemudian kita bisa mematikan kamera Jika kita ingin mematikan kamera Dengan cara klik tombol kamera Kemudian kita lihat Di situ ada link Link ini nanti yang akan kita bagikan ke grup WA siswa Dengan cara klik copy Kemudian kita masuk ke WA Kita ambil grup WA siswa Kemudian kita paste Atau tempel Kemudian kita kirim Otomatis nanti akan terkirim di grup WA siswa Kemudian kita kembali ke Google Meet Selanjutnya untuk HP siswa Klik grup WA Kemudian klik linknya Kemudian klik Google Meet Kemudian pilih akun siswa Kemudian kita klik Minta bergabung Kemudian Bapak Guru mengizinkan Klik izinkan Dan sekarang siswa tersebut sudah masuk di ruang Google Meet Selanjutnya Jendela Google Meet yang satu layar penuh ini Kita jadikan setengah layar Caranya kita tekan mouse Kemudian mouse kita geser ke tepi kanan Kemudian kita lepaskan mouse Ya sekarang Jendela Google Meet sudah menjadi setengah layar Selanjutnya kita buka PowerPoint yang akan kita presentasikan Kemudian ukuran saya berkecil sampai 20% Selanjutnya jendela PowerPoint Saya berkecil seperempat layar Dan saya letakkan di pojok kiri bawah Kemudian di keyboard kita tekan tombol control Dan di PowerPoint kita tekan tombol slideshow secara bersamaan Sekarang kita masuk ke ruang Google Meet Kemudian kita tekan tombol presentasikan sekarang Kemudian kita pilih jendela Kemudian disini kita pilih yang slideshow PowerPoint Yang akan kita presentasikan Kemudian di layar Google Meet Akan muncul pemberitahuan Proses mempresentasikan layar Anda Kemudian disini ada dua pilihan Hentikan presentasi atau abekan Kita klik abekan Dan sekarang slideshow PowerPoint sudah bisa kita presentasikan ke siswa Contoh presentasinya seperti ini Demikian tadi cara slideshow PowerPoint di Google Meet Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video kami Jika ada kesalahan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh